Intro Kita beralih ke informasi lain pewersa Pemerintah Kota Bandar Lampung menjamin Keamanan para seniman lukis Dari tindak premanisme Selama mengerjakan mural underpass Di jalan jet Apagar Alam Raja Basah Wali Kota Herman HN Memberitakan personil Banpol PP Bersiaga di lokasi Wali Kota Bandar Lampung Meminta kasus tindak pidana penganyayaan Kepada Andre, pelukis mural underpass Raja Basah dapat ditindak tegas oleh Pihak kepolisian. Selain itu Mulai selasa besok, aktivitas mural Kembali dilanjutkan. Pemerintah Kota Bandar Lampung menjamin keamanan seniman Dengan menerjunkan petugas Banpol PP Wali Kota Herman HN mengartinya 3 peleton Banpol PP disiagakan Selama 24 jam Ya, saya minta kepada masyarakat Bandar Lampung Ayo lah, kita menjaga semua Ini bagaimana Bandar Lampung lebih bagus. Kalau Bandar Lampung Bagus, berarti provinsi Lampung Kita jaga bersama lah. Jangan diserang-serang kegi Dan serang kegi itu kan nggak banyak Ini kan udah ada yang kita Yang lukis siapa Ini kan mau punya karya Underpass itu bukan punya saya Punya rakyat Bandar Lampung Hasil karya daripada Pelukis-pelukis Bandar Lampung Kok diserang? Nah ini kan nggak bener Kalau kotak-otak yang nggak bener Sementara itu Suhardi Syamsi mengatakan Masing-masing peleton yang terdiri dari 30 persenodil akan dibagi 3 sip jaga Selain Banpol PP Pihak Polresta juga akan membantu Mengamankan mural underpass Universitas Lampung Banyak Satu peleton per sip Sedangkan itu seharis malam kita buat Tiga sip Jadi tiga peleton Supaya apa? Maksudnya supaya lebih maksimal Nah itu tugas COVID-19 Di sana apa? Tentunya memastikan bahwa Teman-teman para pelukis Para seniman yang sedang melukis ini Bisa kerja lebih fokus Di concern dan lebih maksimal Karena mereka tidak was-was Akan diterjauh oleh pihak-pihak lain Katakanlah yang Orang yang bertanggung jawab Menurut Herman Setelah ditangkapnya Salah seorang pelaku pengeroyokan Seharusnya membuat polisi Lebih mudah untuk melacak pelaku lainnya Hendrian Syah melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!